Hai assalamualaikum welcome back to mamelove channel kali ini saya mau sharing pengalaman pertama saya membeli saham melalui aplikasi e-port so happy watching pertama-tama tentunya kita buka aplikasi e-port dan sign in dengan cara menuliskan username dan password yang telah kita buat pada saat registrasi e-port karena kita akan melakukan pembelian tentunya kita harus pastikan dana cash di RDN kita cukup ya nah untuk mengetahui data RDN kita bisa tekan lingkaran profile yang ada di pojok kanan atas kemudian pilih account info biasanya e-port meminta kita untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan 8 angka pin yang kita buat saat pendaftaran e-port setelah itu barulah muncul data rekening dana nasabah kita selain melihat disini kita juga bisa buka lagi email pemberitahuan data RDN yang dikirim setelah kita selesai membuat registrasi di e-port berikutnya kita bisa melakukan transfer ke RDN kita melalui ATM, mobile banking, atau teller bank besarnya dana yang bisa dideposit itu tidak ada batasan ya yang pasti jangan kurang dari nilai saham yang mau kita beli nah kalau investor receh ibu-ibu seperti saya ini biasanya saya cek dulu berapa besar dana yang saya perlukan untuk membeli saham tertentu baru saya transfer setelah transfer kita bisa cek apakah dananya sudah masuk atau belum dengan cara buka aplikasi e-port dan tekan info cash nanti akan muncul informasi dana yang sudah tersedia di RDN kita kalau saya waktu itu perlu waktu 5-10 menit transferan baru masuk ke RDN cara beli saham yang pertama yaitu buka aplikasi e-port dan tekan kotak stock kemudian akan muncul layar seperti gambar di sebelah kanan langsung saja kita tekan kotak yang bertuliskan simple buy berikutnya akan muncul layar tampilan kosong seperti gambar di sebelah kiri kita tekan tulisan escode yang ada di atas ini untuk mencari saham apa yang akan kita beli ketik kode sahamnya atau kalau kita belum tahu kodenya cukup dengan mengetik nama perusahaannya nanti otomatis akan muncul kode saham beserta nama lengkap perusahaannya nah akhirnya setelah maju mundur karena kebanyakan mikir akhirnya saya coba untuk membeli saham bank BRI jadi awalnya kotak ini kosong kita bisa cek dulu data harga saham BRI yang ada di bagian bawah ini setelah belajar sana sini saya baru ngerti ya kalau ternyata saham itu bisa ditawar alias bid nah seperti yang kita lihat di sini ada kolom harga yang di bid dari mulai Rp3.090.000 sampai Rp3.180.000 sedangkan bid lot adalah jumlah lot yang ditawar oleh para investor simpelnya misal di baris pertama ada Rp25.658 lot yang ditawar oleh investor dengan harga Rp3.180.000 realnya harga dan lot ini terus mengalami perubahan ya karena setiap detik tentu ada transaksi saham yang berjalan nah sedangkan kolom over adalah harga saham yang ditawarkan oleh BRI dan off lot adalah jumlah lot yang ditawarkan di harga tersebut sebagai contoh BRI menawarkan Rp17.727 lot saham di harga Rp3.90.000 yang ada di baris pertama kalau kita beli saham di bawah harga saham yang ditawarkan tentu kita tidak bisa langsung eksekut transaksi ya atau simpelnya kita harus antri dulu sampai harga yang kita tawar cocok dengan harga saham BRI karena saya baru mau coba sedikit dan ingin tahu gimana sih teknisnya maka saya langsung aja klik di harga Rp3.230.000 kalau kita sudah menentukan harganya kita bisa klik di harga yang kita inginkan nanti otomatis kotak beli di harga akan terisi atau cukup tekan panah ke atas dan ke bawah yang ada di kanan dan di kiri kotak kemudian kita isi jumlah lot yang akan kita beli misalnya satu lot nanti di kotak-kotak beli akan otomatis terisi jumlah harga yang sudah dikalikan 100 karena satu lot itu adalah 100 lembar saham maka Rp3.230.000 dikali 100 sama dengan Rp323.000 itulah nilai yang harus kita bayar untuk membeli satu lot saham BRI kalau sudah tinggal kita tekan kotak submit setelah itu akan muncul konfirmasi seperti ini kalau kita sudah yakin tekan OK terakhir akan muncul notifikasi bahwa order pembelian sukses seperti itu saja pembelian melalui cara simple buy next cara yang kedua yaitu sama awalnya kita buka aplikasi e-port dan tekan kotak yang bertuliskan stock kemudian tekan kotak yang bertuliskan fast buy lalu tekan S-code untuk memilih saham yang akan kita beli dan tuliskan kode atau nama perusahaan listingnya disini saya mau coba beli saham telkom yang walaupun Jumat kemarin masih merah ya tapi saya optimis saya mau coba beli aja karena kalau kita nggak berada diambil risiko kita nggak akan pernah belajar atau nggak akan pernah tahu benar salahnya dimana kan cara baca datanya juga sama dengan yang cara simple buy bedanya disini kita bisa langsung membeli saham dengan harga berbeda sekaligus atau multi order kita tinggal klik di kolom yang paling kiri berapa lot yang mau kita beli disini saya akan coba beli satu lot di harga Rp2.820.000 setelah itu kita tekan submit dan akan muncul konfirmasi order pembelian seperti ini apabila sudah yakin confirm kita tinggal tekan submit nah mestinya setelah itu akan muncul notifikasi bahwa order pembelian sukses tapi ternyata ada notif bahwa e-pod busy alias sibuk entah karena aplikasinya yang down atau jaringan internet saya yang nggak bagus ya setelah saya coba untuk transaksi ulang lagi ada tulisan seperti ini reject check limit alias ditolak karena dana tidak ada atau kurang karena memang saya hanya deposit sejumlah dana yang diperlukan aja kalau terjadi seperti ini kita bisa cek di portfolio untuk detail saham yang sudah kita beli ternyata selain BRI disitu juga sudah ada saham telkom artinya transaksi saya tadi dua-duanya berhasil intinya yang namanya online trading tentu kadang muncul kendala-kendala seperti ini ya bisa dari jaringan internet kita yang kurang bagus atau bisa juga dari aplikasi e-pod yang sedang down hari berikutnya saya dapat email dari indopremier mengenai detail transaksi yang saya beli kemarin termasuk fee pembelian saham, pajak, dan lain-lain nah seperti itu aja cara membeli saham di aplikasi e-pod saya rasa cukup mudah yang sulit itu adalah kemauan kita buat terus belajar ya dan baca-baca informasi mengenai saham yang kita beli terus update dengan perkembangan pasarnya dan masih banyak lagi sih PR-PR yang lainnya biar kita sama-sama semangat ini sebelah kiri adalah portfolio pada hari Jumat dan yang sebelah kanan adalah portfolio di hari Senin potensi untung ruginya sudah berubah jadi positif ya Alhamdulillah oh iya ini adalah jadwal buka-tutup jam perdagangan Bursa Efek Jakarta yang diberlakukan saat ini semoga video ini ada manfaatnya dan kita semua cuan ya thank you for watching assalamualaikum selamat menikmati